pasca banjir bandang hujan deras yang mengguyur sebagian besar wilayah kota Parepare pada Jumat 18.11 sejak pukul pukul 4 sampai pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah menyebabkan meluapnya sungai Jawi-Jawi dan Sungai Salokarajai hingga mengakibatkan banjir di beberapa titik dan berdampak kepada 425 KK menurut laporan badan penanggulangan bencana BPBD kota Parepare wilayah yang terdampak banjir meliputi Tegal kompleks BTN Zafaras di Kelurahan Lapade kecamatan Ujung kemudian kompleks BTN Pondok Indah dan Kompleks Perumahan Ik Residens di Kelurahan Bumi harapan kecamatan Bacu Kiki bara selanjutnya lontangnya di Kelurahan Lemu kecamatan Bacu Kiki berikutnya Kelurahan Muak Bacu Kiki di kecamatan Bacu Kiki dan Kelurahan Lumpue kecamatan Bacu Kiki Bara laporan visual yang diterima pusat pengendali dan operasi pusdalops badan nasional penanggulangan bencana arus banjir terpantau cukup deras dari arah hulu menuju permukiman warga dan beberapa sudut kota beberapa kendaraan roda empat kios dan rumah warga hanyut terbawa arus banjir sementara di lokasi yang lain ada beberapa warga yang terjebak di rumah masing-masing namun tim gabungan dari BPBD Kota Parepare bersama instansi terkait telah mengevakuasi ke lokasi yang lebih aman terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.